karakter sirkuit nih Kang ini kan kalau nggak salah dari 1920 ya, sirkuit ini udah ada gitu ya dan udah banyak dilakukan beberapa-berapa pembenahan gitu ya, dan terakhir tadi Kang Kobis juga ada pengasmalan baru nah, ini perubahannya signifikan apa dan apa pengaruhnya nih Kang ke balapan nanti ini yang paling, yang udah pasti sepaham Frank Korsams ini diubah atau diinnovasi pertama untuk dulu, waktu tadi sudah bilang tahun awal itu kan memang dipakai untuk balak motor dan balak mobil, tapi di era modern ini, itu lebih banyak dipakai untuk balak mobil, pakai F1 Tudikar GTS, pokoknya balak mobil, mostly untuk balak mobil nah, sepaham Frank Korsams ingin menghidupkan lagi balak motor di sirkuit mereka dan itulah kenapa harus ada renovasi karena safety standar untuk balak mobil dan balak motor itu beda kalau orang orang bilang kalau udah aman buat mobil maka motor juga aman ya, nggak juga karena balak motor itu kalau ada incident maka bodi balak ini kan langsung bersentuhan dengan asfal, dengan tembok segala macam kalau balak mobil kan masih ada protect ya, bodi mobilnya itulah kenapa safety-nya juga sekarang diperbaiki oleh pengelola sirkuit Spa Frank Korsams diantaranya ada beberapa tikungan yang diperbaiki runoff area di hampir semua tikungan itu ditambah runoffnya itu lebih kepada banyak gravel ya kalau balak mobil kan runoffnya sekarang nih di era modern runoff untuk balak mobil itu lebih kepada asfal asfal, bukan kerikil ya bukan kerikil, bukan gravel tapi asfal nah, di musim ini karena Spa-Berangkosang ingin menggelar lagi balak motor balak motor ketahanan maksudnya 24 hours motorcycle di Spa itu ya itu safety standarnya harus memenuhi keinginan film jadi hampir semua tikungan itu ada runoff area itu ada ada gravel ada apa namanya ada ada kerikil lah nah kalau kalau make mistake pembalap tentu ini lebih lama waktunya karena kalau keluar lintasan melintasi gravel masuk ke lintasan lagi ya betul waktu ya ya kan nah ini jadi ya ini ini challenge untuk semua pembalap bukan cuma untuk kelas bukan cuma untuk apa para pembalap WRT31 atau LMP2 atau semua balap hypercar kayak GT semua itu harus lebih lebih precise lagi ketika mengahat tikungan jangan tapi make mistake karena mereka akan kehilangan lebih banyak waktu disini nah tadi nyambung ke pertanyaan awal Kidaus karakternya ini circuit yang kalau di F1 ini paling challenging ya paling challenging ini maksudnya gini challenging itu karena ada satu sirkuit ada satu tikungan uru radion itu tikungan 1,2,3,4 tikungan 3,4 itu menanjak tapi tetap full throttle atau gaspol dan ini yang disukai oleh oleh para pembalap semua pembalap mobil kalau ditanya mobil apakah F1 F2 pembalap WEC sekarang ini atau pembalap turin itu paling suka dengan radion dan apa yuru dan radion 3,3,4 ya itu dan saya pernah ke sana pernah jalan kaki di sana pernah motor ke sana itu emang tinggi banget sih tinggi apa tinggi naik itu wah tinggi banget dan itu kebayang tingginya kan dari bawah di yuru itu naik ke atas ke radion itu ada 40an meter ya tingginya stepnya curami itu dan itu bayangin mobil naik seperti itu harus dalam apa top speed harus dalam throttle ya gaspol bagaimana gak terpam ya gak terpacu itu terpicu adrenalinnya ya tapi itu disukai oleh para pembalap apa namanya tikungan uru itu dan kalau kita tahu tahun lalu tahun lalu itu tim Jota 28 yang dibela oleh Sean Gleil itu justru sayangnya mengalami insiden di sana ketika Tom Blomfish menyenggol pembalap Alpin dia kena penalti di situ nah itu benar-benar karena emang disitu tuh gak bisa kelar harus ngebut jadi Tom Blomfish pun gak mau gak mau karena dalam kondisi ngebut dia gak bisa back off kalau back off dia bisa melintir segala macem malah bahaya nah itulah yang membuat apa namanya tikungan spa ini sangat disukai oleh pembalap selain indah ya karena ini di pegunungan indah banget itu challenge-nya adalah banyak tikungan menantang medcom.id a part of Media Group Network Sampai jumpa di video selanjutnya